Eh, ada si Unyung. Segar banget sih kamu. Siang-siang berendam sambil santuy gitu. Lah, ada temen-temennya juga. Ikut segar nih matanya ya, ngeliatnya. Eh, ada temennya datang lagi kayaknya. Eh, alah asusnya Belita ternyata. Yummy, yummy. Makan. Waduh, lihat nih Bunda Pandananda. Doyan banget ya kamu ya sama kangkung. Ini jenis kura-kura raksasa Aldabra. Ini gedenya bisa sampai 1,5 meter Bunda Panda. Terus usianya bisa sampai 200 tahun ya. Wih, doyan banget. Habis ini mau eksplor lagi ada hewan-hewan lucu apa lainnya. Bye. Wih. Mengawali pekan, habis liburan, gak pake bingung main sama kesayangan apa makan-makan. Asri Syabelita rekomendasiin yang bisa dua-duanya. Aldabra, salah satu tuan rumah yang siap menyapa. Kita bisa berinteraksi sama mereka. Waktu mainnya tetap mengutamakan kenyamanan dan kesehatan. Misalnya, waktu mereka istirahat yang gak diganggu-gugat. Tuan rumah lainnya ada ide Bunda Pandananda. Si asetik nentrik, blue tongue. Alias, si kadal lidah biru. Mirip gak nih Bunda Pandananda? Hahaha, iya, 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 iya. Saat berinteraksi, kita akan didampingi. Untuk keamanan pengunjung, juga satuannya. Wow, kalau yang ini jelis ular apa nih, Kak? Kalau ini ular balpaiton atau piton bola. Waduh, ini aman gak nih kalau dipegang kayak gini? Iya, aman banget ini. Karena dia tidak berbisa. Intinya kita bisa mengenal semua hewan-hewan yang ada di sini. Ada pendekatan juga sama hewan-hewan reptilnya. Cara pegangnya juga nanti diajarin ya? Cara pegangnya nanti diajarin. Sama makanannya? Makanannya juga. Wow, udah ketawa kamu. Aman kok ini, aman. Kalau mau pegang, biasanya kita dari belakang sini. Biar gak kaget. Tuh, kayak gini nih Bunda Pandan. Jadi ngambilnya dari belakang ya. Biar nih si ularnya gak kaget. Gak hanya reptil. Ada juga para gemes-gemes mamalia kecil. Kelinci di antaranya. Wah, bisa lupa waktu main sama mereka. Berkonsep hutan di tengah kota. Ini adanya di Godong Ijo Bunpananda. Lokasinya di Depok, Jawa Barat. Seru main sama satwa. Seger juga mata liat. Tidur rembu di sekelilingnya. Memang kita konsepnya itu hutan di tengah kota. Lebih tepatnya itu tropical forest atau hutan tropis ya. Jadi sehingga tanaman yang ditanam itu tidak beraturan. Jadi bukan konsep taman, tapi konsep hutan. Dan bermacam-macam ya untuk tanamannya ya Bunda. Ada ribuan tanaman di sini. Banyak tanaman-tanaman dari Amazon, dari Afrika, bahkan dari seluruh belahan dunia. Wow, lihat deh komplit banget. Terus ini wanginya Bunda Pandananda seder banget. Ini paket tampah Nusantara. Komplit banget isinya. Terus banyak banget Bunpanan. Ini bisa nih dimakan seluruh anggota keluarga. Lihat deh isiannya. Puas main sama kesayangan, puas juga kulineran. Ini Bunda Pandan yang jadi salah satu menu andalan. Sayur asem kecombrang. Jangan sampai keliwan. Ada pula cumi yang dipaduin jengkol sama petai nih. Juga khas kulit salmon kriuk. Cocol sambalnya. Oh, halah. Gimana, gimana, gimana. Asis ya Belita. Kulit salmon berpadu sama si sambal terasinya yang pedas. Dan ini crunchy banget sama gurih nih Bunda Pandananda. Sampai kita icipin ya. Enak banget. Menu lengkap siap dinikmati 390 ribu rupiah per paketnya. Porsinya mantap. Bisa untuk 5 sampai 7 orang nih Bunda Pandan. Gacu memakan aja. Melengkapi edukasi dan menambah pengalaman khususnya buat Nanda. Di sini pun ada berbagai aktivitas mengasah kreativitas. Menghias gerabah di antaranya. 50 ribu rupiah biaya buat coba. Wih, seru banget Bunda Pandananda. Ini asik banget. Jadi salah satu pilihan aktivitas bersama keluarga. Wow, lihat nih Bunda Pandananda ini memang agak tricky ya. Karena harus hati-hati kalau enggak bisa melepotan kayak gini. Dan serunya lagi nih. Bisa dibawa pulang Bunda Pandananda. Lanjut kembar lagi. Bye-bye. Asri Syabel Itel lanjut menikmati suasana. Kita ke Itel rasa tercinta ya. Loh, udah menikmati makanan aja dia. Hei, monitor bos dan Bunda Pandananda tercinta. Yang Boy 100% Kita laporin abis ini ya.